Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 16 Malaikat Api Suci Di Lembah Hek Buko, Lembah Kabut Hitam, terdapat sebuah bangunan yang amat besar. Karena siang malam tertutup kabut kehitam-hitaman, maka lembah itu dinamai Lembah Kabut Hitam. Bangunan besar itu adalah tempat tinggal Seng Hwee Sin Kun, Malaikat Api Suci, yang dua tahun lalu ia membunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin. Hari ini yang mengundang beberapa tokoh tua golongan hitam ke tempat tinggalnya, guna membahas sesuatu yang sangat penting. Tokoh-tokoh tua golongan hitam yang diundangnya itu adalah Tok Tsi Ong, Raja Tangan Beracun, Pek Bin Kui, Setan Muka Putih, Heksim Popo, Nenek Hati Hitam, Leng Bin Ho Atsu, Pendekar Muka Dingin, dan Pet Pai Loko Ai, Siluman Tua Lengan 8. Mereka semua rata-rata sudah berusia tujuh puluhan dan berkepandayan tinggi. Hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa gelak. Tahukah kalian kenapa aku mengundang kalian kemari itu yang kami bingungkan, Sahut Heksim Popo. Tentunya bukan untuk makan-makan, bukan terus terang, ujar Seng Hwee Sin Kun. Dua tahun lalu aku telah membunuh Tui Hun Lo Jin dan Lam Kiong Hu Jin, Oh para tokoh tua golongan hitam saling memandang, kemudian mereka tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi, bagus. Bagus sekali setelah membunuh mereka berdua, lanjut Seng Hwee Sin Kun, aku pun berangkat ke Kuhan Gwa membunuh Kuhan Gwa Siang Koei dan Lak Kui. Oh, ya para tokoh tua golongan hitam itu terperanjat. Engkau mampu membunuh mereka? Hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa gelap tentu. Karena aku telah berhasil mempelajari Seng Hwee Sin Ken, tenaga sakti apti suci, apa mereka tertegun? Engkau telah berhasil mempelajari ilmu itu. Betul Seng Hwee Sin Kun mengangguk, kalau tidak, bagaimana mungkin aku mampu membunuh Kuhan Gwa Siang Koei dan Lak Kui, juga menyebut diriku Seng Hwee Sin Kun selamat. Selamat ucap mereka sambil tertawa gembira. Kami tidak menyangka engkau dapat menguasai ilmu itu. Hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa terbahak-bahak. Belasan tahun lalu, aku berhasil memperoleh Seng Hwee Tan, pil api suci, namun teman daiku justru malah memperoleh Seng Hwee Sin Ken, kitab pusaka api suci. Karena itu, aku berusaha merebut kitab pusaka itu. Dia berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka parah, kemudian ditolong oleh Kam Pek Kian. Akan tetapi, akhirnya kitab pusaka itu jatuh ke tanganku, engkau merebutnya dari tangan Kam Pek Kian itu, tanya Tok Chiu Ong. Betul, Seng Hwee Sin Kun mengut-manggut. Bahkan aku pun membunuhnya. Hahaha kalau begitu, ujar Pek Bin Kui sambil tertawa. Kini sudah saatnya kita bangkit berdiri, tidak salah, Seng Hwee Sin Kun mengut-manggut dan menambahkan. Tentunya kalian tahu, Ang Bin Setsin adalah kakak seperguruanku, dia dibunuh oleh Kwan Gwe Asyang Kui dan Lak Kui, maka aku membunuh mereka, lalu kenapa engkau juga membunuh Tui Hun Lojin dan Lem Knoo Hujang? Tanya Pat Pailo Kui mendadak. Karena mereka mempunyai hubungan dengan Pek Isin Hiap Tio Chiai Hiong, maka harus dibunuh, sahut Seng Hwee Sin Kun. Oh oh pet Pailo Kui manggut-manggut. Bagus ujar Heksim Popo. Pokoknya siapa yang mempunyai hubungan dengan Pek Isin Hiap, harus dibantai habis betul, sambung Leng Bin Ho Atsu. Sebab tujuh partai besar dan kaum Rimba Persilatan lainnya telah mengakuinya sebagai Bulim Beng Cu, ketua Rimba Persilatan, tapi Pat Pailo Kui menggeleng-gelengkan kepala. Kepandayan Pek Isin Hiap tinggi sekali, mampu membunuh Bulim Sem Mo, hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa gelak. Kini kita tidak perlu takut kepadanya, sebab aku menguasai Seng Hwee Sin Kun, Seng Hwee Tiam Hoat dan Seng Hwee Chiang Hoat. Ilmuku itu dapat menandinginya, lagi pula kalian pun telah memperdalam ilmu masing-masing, bukan betul, Heksim Popo mengangguk. Lantaran memperdalam ilmu, maka kita semua tiada kesempatan bergabung dengan Bulim Sem Mo, namun kita mempunyai kesempatan lain, ujar Seng Hwee Sin Kun serius. Inilah yang akan kurundingkan bersama kalian semua, mengenai apa tanya Tok Chiu Ong tertarik. Tentunya mengenai kita, Seng Hwee Sin Kun tertawa. Oh ya, kalian dapat mengumpulkan berapa banyak kaum golongan hitam kalau dijumlahkan, mungkin di atas 50, jawab Heksim Popo memberitahukan. Bagus, bagus Seng Hwee Sin Kun tertawa gembira. Kini di dalam rimba persilatan sudah tiada Te Cheng, Ji Hye dan Sem Mo lagi. Bahkan Butek Pe juga telah bubar setian lama oleh karena itu kita harus mendirikan suatu partai baru. Kalian setuju tujuh inci setuju sahut mereka semua, dengan serentak. Kalau begitu, aku ingin mendirikan Seng Hwee Kau, agama api suci. Bagaimana menurut kalian? Seng Hwee Sin Kun memandang mereka. Tentunya kami tidak berkeberatan, sahut Heksim Popo. Sebab kepandainmu lebih tinggi dari kami, maka kami harus menurut, bagus. Hahaha, Seng Hwee Sin Kun tertawa gembira sambil melanjutkan dengan suara lantang. Dalam Seng Hwee Kau harus ada ketua, wakil ketua, penasihat dan pelindung hukum. Oleh karena itu, kita harus menyusunnya atas kesepakatan kita bersama, betul, Leng Bin Hoat Su manggut-manggut. Kepandainmu paling tinggi, maka engkau harus menjadi ketua, setuju sahut yang lain. Terima kasih, ucap Seng Hwee Sin Kun sambil tersenyum. Lalu siapa yang menjadi wakil ketua menurutku, ujar Tok Chiu Ong. Leng Bin Hoat Su harus menjadi wakil ketua, setuju sahut yang lain. Kalau begitu, wajah Seng Hwee Sin Kun tampak serius. Mulai sekarang Leng Bin Hoat Su sebagai wakil ketua, terima kasih ucap Leng Bin Hoat Su. Siapa yang cocok untuk menjadi penasihat, tanya Seng Hwee Sin Kun sambil memandang mereka. Pek Bin Kui, sahut Tok Chiu Ong. Sebab Pek Bin Kui sangat licik dan banyak akal, dia memang cocok untuk menjadi penasihat, bagaimana tanya Seng Hwee Sin Kun. Kalian setuju-setuju terdengar suara sahutan. Baik, Seng Hwee Sin Kun manggut-manggut sambil tersenyum. Mulai sekarang, Pek Bin Kui sebagai penasihat Seng Hwee Kau. Terima kasih ucap Pek Bin Kui. Sekarang harus pilih seorang pelaksana hukum, ujar Seng Hwee Sin Kun. Siapa yang pantas menjadi pelaksana hukum Heksim Popo, sahut Leng Bin Hoat Su. Sebab dia berhati kejam, maka pantas menjadi pelaksana hukum, Pek Seng Hwee Sin Kun manggut-manggut. Heksim Popo, mulai sekarang engkau sebagai pelaksana hukum Seng Hwee Kau. Terima kasih ucap Heksim Popo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Terakhir adalah Pek Pai La Kauai dan Tok Chiu Ong, otomatis mereka berdua sebagai pelindung hukum, ujar Seng Hwee Sin Kun. Terima kasih ucap Pek Pek Pai La Kauai dan Tok Chiu Ong. Nah Seng Hwee Sin Kun tertawa gelap. Kini telah usai penyusunan pengurus, maka besok kalian harus pergi mengumpulkan kaum golongan hitam, tetapi harus kembali tiga hari kemudian, ya, sahut mereka serentak. Kini di dalam rimba perselatan T1A muncul Hiati Hwee dan Tiong Ye Pei, yang kedua-duanya cukup kuat. Tapi, Seng Hwee Sin Kun memberitahukan sambil tertawa terbahak-bahak. Kedua perkumpulan itu justru saling membunuh. Maka kita tidak perlu mengusik kedua perkumpulan itu. Biar mereka terus saling membunuh, akhirnya kita yang akan mengeruk keuntungan, benar, sahut Pek Bin Kui sambil tertawa. Setelah itu, barulah kita taklukan kedua perkumpulan itu, tidak salah, Seng Hwee Sin Kun tertawa gelap. Bagaimana menurutmu mengenai tujuh partai besar? Perlukah kita menaklukan partai-partai itu untuk sementara tidak perlu, sahut Pek Bin Kui. Yang perlu kita taklukan justru Kepang. Sebab Kepang sangat kuat, lagi pula mempunyai hubungan erat dengan Pek Isin Hiap Tio Chiehiong. Memang benar apa yang dikatakan Pek Bin Kui, ujar Leng Bin Hoat Su. Tapi, aku tahu maksudmu, Pek Bin Kui tertau. Sebelum Seng Hwee kau kita memiliki kekuatan yang cukup, jangan mengusik Kepang. Ya, kan betul, Leng Bin Hoat Su manggut-manggut. Itu sudah dalam perhitunganku, Pek Bin Kui tertawa dan menambahkan. Namun kita boleh bergerak secara gelap untuk membantai para anggotanya, hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa. Ide yang tepat, bahkan kita pun harus membunuh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tio Chiehiong. Tidak salah, Leng Bin Hoat Su mengangguk. Setelah itu, barulah kita mengarah pada tujuh partai besar. MGM Seng Hwee Sin Kun manggut. Ingat, kita harus mempersatukan semua kaum golongan hitam, dan memecah belahkan golongan putih. Hahaha Pek Bin Kui tertawa gelap. Tentunya aku mempunyai akal untuk memecah belahkan partai-partai golongan putih. Bagus Seng Hwee Sin Kun tertawa. Itu memang tugasmu, oh ya tiba-tiba Leng Bin Hoat Su mengerutkan kening. Kalau kita memusuhi Pek Isin Hiap Tio Chiehiong, sudah barang tentu akan menghadapi pihak pulau Hang Hoang Tzu. Karena itu, kita harus berpikir matang, akan kita rundingkan lagi nanti, sahab sekarang Seng Hwee kau belum resmi berdiri, sahut Seng Hwee Sin Kun dan menambahkan. Pokoknya ada masalah apapun, kita bernam harus berunding bersama demi kemajuan Seng Hwee kau kita, ya sahut yang lain serentak. Kalau begitu, kita beristirahat dulu sekarang, ujar Seng Hwee Sin Kun. Sebab besok kalian harus pergi mengumpulkan para golongan hitam, ya yang lain menggut-manggut, lalu pergi beristirahat di kamar yang telah disediakan Seng Hwee Sin Kun. Keesokan harinya, berangkatlah mereka berlima untuk melaksanakan tugas itu. Tiga hari kemudian, mereka telah kembali dan masing-masing membawa belasan orang kaum golongan hitam, sehingga membuat suasana di dalam bangunan itu menjadi ramai sekali. Saudara-saudara sekalian ujar Seng Hwee Sin Kun dengan suara lantang. Kalian semua terpencar-pencar tidak karuan, maka aku akan mempersatukan kalian terima kasih sahut mereka semua. Oleh karena itu, kami bernam ingin mendirikan Seng Hwee kau, Seng Hwee Sin Kun menatap mereka. Kalian semua boleh bergabung menjadi anggota kami. Bagaimana, kalian setuju-setuju sahut mereka sambil bersorak-sorai penuh kegembiraan. Akan tetapi, ujar Seng Hwee Sin Kun serius. Kalian semua harus bersumpah setia kepada Seng Hwee kau, ya mereka semua mengangguk lalu bersumpah setia. Hahaha Seng Hwee Sin Kun tertawa gembira. Bagus, bagus. Jadi kalian semua harus tahu, aku sebagai ketua Seng Hwee kau. Leng Bin Hoat Su sebagai wakil, Tek Bin Kui sebagai penasihat, Hek Sim Popo sebagai pelaksana hukum, sedangkan Pat Pai Loko Ai dan Tok Chiu Ong sebagai pelindung hukum. Oleh karena itu, siapa yang berani berhianat atau melanggar hukum yang berlaku di Seng Hwee kau, maka Hek Sim Popo berhak menghukum kalian, ya sahut mereka semua seru Seng Hwee Sin Kun dengan suara lantang. Hari ini ku resmikan Seng Hwee kau hidup Seng Hwee kau. Hidup Seng Hwee kau teriak mereka semua dengan penuh semangat. Kalian semua pun sudah sah menjadi anggota Seng Hwee kau, ujar Seng Hwee Sin Kun dan menambahkan. Kalian semua mempunyai seragam Seng Hwee kau, yaitu pakaian serbah hijau, terima kasih ketua, sahup para anggota serentak. Kalian semua harus ingat, siapa berani berhianat pasti dihukum mati, ujar Seng Hwee Sin Kun sungguh-sungguh. Tapi kalau kalian memperkosa kaum wanita, itu adalah kesenangan kalian, maka tidak dihukum, horoe seru para anggota girang. Sekarang kalian semua boleh beristirahat di sini, tapi jangan berisik mengganggu kami yang akan merundingkan sesuatu ya, ketua para anggota langsung duduk dan mulai bercakap-cakap dengan wajah berseri-seri. Sedangkan Seng Hwee Sin Kun mulai berunding dengan Leng Bin Hoat Su dan lainnya. Kini kita sudah mempunyai anggota 50 orang lebih, maka harus diatur, ujar Seng Hwee Sin Kun. Ketua, W.U.Sul P.B. Kuwi. Mereka harus jadi beberapa regu, dan setiap regu harus mempunyai seorang kepala benar, Leng Bin Hoat Su mangut-mangut. Aku yakin, tidak lama lagi anggota kita akan bertambah, M.G.M.M. Seng Hwee Sin Kun mengangguk. Karena itu, mereka harus diatur sebaik-baiknya, pelaksana hukum. Siapa yang berhianat harus dihukum mati, ujar Leng Bin Hoat Su. Ya, Wakil Ketua, Heksan Popo mengangguk. Bagaimana kira kita memilih kepala regu, tanya Tok Chiu Ong. Itu gampang sekali, sahut Pak Bin Kuwi sambil tersenyum. Kita suruh mereka memperlihatkan kepandayan masing-masing, agar kita bisa menilai kepandayan mereka. Siapa yang berkepandayan tinggi, dialah yang kita pilih sebagai kepas satu regu. Kalau begitu, kita harus memilih sepuluh kepala regu, ujar Leng Bin Hoat Su. Betul sahut Pak Bin Kuwi. Sebab pasti masih banyak kaum golongan hitam yang akan bergabung dengan kita, hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap, kalau begitu, nanti kita suruh mereka memperlihatkan kepandayan masing-masing, setelah itu, sambung Pak Bin Kuwi. Kita harus mengadakan testa untuk merayakan berdirinya Seng Hoi E kau kita, baik, Seng Hoi E Sien Kun mangut-mangut. Kita pun harus berselang bersama untuk itu, benar, Heksim Popo tertawa terkempeh-kekeh. Tidak lama lagi, Seng Hoi E kau akan lahir di Rimba Persilatan. Hihihi lalu bagaimana rencana kita tanya Tok Chi Ong? Harus turun tangan tetadap pihak mana dulu terhadap para anggota Kepang dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Pak I Sin Hiap Tio Chiai Hiong, jawab Seng Hoi E Sien Kun. Ketua, bukankah itu akan memancing Tio Chiai Hiong keluar? Kalau dia muncul kembali dalam Rimba Persilatan, apakah tidak akan merepotkan kita itu tidak jadi masalah? Tegas Seng Hoi E Sien Kun dan menambahkan. Terus terang, aku sanggup melawannya, kalau begitu, legalah hati kami, ujar Leng Bin Ho Atsu. Apakah kalian ragu akan kepandayan ku tanya Seng Hoi E Sien Kun sambil tertawa? Kalau kalian ragu, akan ku perlihatkan Seng Hoi E Sien Kang, itu memang ada baiknya juga, Sahut Leng Bin Ho Atsu. Baik, Seng Hoi E Sien Kun mangut-mangut, lalu berjalan ke tengah-tengah ruangan. Para anggota langsung ninggir dan bersorak kegirangan karena akan menyaksikan kepandayan ketua mereka. Seng Hoi E Sien Kun berdiri di tengah-tengah ruang itu, lalu mulai menghimpun Seng Hoi E Sien Kang. Kalian semua harus lebih jauh lagi kalau tidak, kalian pasti mati hangus dalam jarak tiga depa, ujar Seng Hoi E Sien Kun mengingatkan. Para anggota yang agak dekat segera minggir, sedangkan Seng Hoi E Sien Kun terus menghimpun luokangnya. Berselang sesaat, sekujur badannya mulai memancarkan cahaya kehijau-hijauan, sekaligus mengeluarkan hawa yang panas sekali. Mendadak Seng Hoi E Sien Kun membentak keras, lalu mulai memperlihatkan Seng Hoi E Sien Kang Hoat, ilmu pukulan api suci. Seketika terlihat cahaya kehijau-hijauan berkelebat ke sana kemari, Leng Bin Ho Atsu dan lainnya terbelalak. Mereka sama sekali tidak menyangka Seng Hoi E Sien Kun begitu hebat. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Seng Hoi E Sien Kun berhenti, namun ruang itu masih diliputi hawa panas. Hidup Seng Hoi E Sien Kun. Hidup Seng Hoi E kau teriak para anggota rioh gemuruh. Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap ia kembali ke tempat duduknya lalu bertanya, bagaimana ilmuku itu sungguh hebat sekali, Sahut Leng Bin Ho Atsu dan lainnya. Kami yakin engkau dapat melawan Tio Chieh Yong, mungkin malah dapat membunuhnya, sambung Heksim Popo. Aku memang berniat membunuh Tio Chieh Yong, Sahut Seng Hoi E Sien Kun. Kalau aku berhasil membunuhnya, rimba persilatan pun pasti akan mengakui Seng Hoi E kau sebagai bulim bengcu. Hahaha benar Sahut Leng Bin Ho Atsu dan lainnya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Setelah itu, Leng Bin Ho Atsu perintah para anggota agar memperlihatkan kepandayan masing-masing. Maka terpilihlah sepuluh kepala legu, kemudian pesta pun dimulai dengan semarak sekali.